Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game guardian di dual spade slit tanpa root. Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah silahkan kalian cek saja ya di pin komentar, disana saya sudah menyediakan link downloadnya. Oke setelah kalian mendownload bahan-bahannya, langkah selanjutnya adalah menginstallnya. Pertama-tama kalian harus install dulu aplikasi LibChecker. Setelah berhasil terpasang, buka saja aplikasinya. Oke teman, ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi LibChecker. Aplikasi LibChecker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game. Oke di bagian sini kalian tentukan saja game yang akan kalian mainkan itu game apa. Lalu kalian cek saja bit aplikasinya. Oke misalnya game yang akan saya mainkan ini game Stickman Warriors ya teman-teman. Oke untuk game Stickman Warriors itu 64 bit ya teman-teman. Setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan, langkah selanjutnya adalah menginstall aplikasi Dual Spade Slit. Karena game yang akan saya mainkan itu 64 bit, jadi disini saya bakalan menginstallnya Dual Spade Slit dan Dual Spade Slit 64 bit. Semisalnya game yang akan kalian mainkan itu 32 bit, maka kalian harus menginstallnya Dual Spade Slit dan Dual Spade Slit 32 bit. Oke install dulu ya. Oke install juga aplikasi game Guardiannya. Nah teman-teman kalau sudah seperti ini kalian tinggal masuk saja ke aplikasi Dual Spade Slit. Klik mulai. Lalu klik izinkan. Nah teman ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi Dual Spade Slit. Untuk menambahkan game yang akan kita mainkan beserta game Guardian, kalian klik saja ikon plus atau ikon tambah. Lalu pilih game yang akan kita mainkan dan game Guardiannya. Setelah itu kalian klik saja klon. Oke ini sudah berhasil diklon. Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi game Guardian. Lalu di bagian sini, samakan saja ya teman-teman dengan bit game yang akan kita mainkan. Karena game yang akan saya mainkan itu 64 bit, jadi disini saya akan pilihnya untuk game 64 bit. Dan tunggu proses loadingnya sampai selesai. Nanti game Guardian bakalan menginstall lagi dengan nama acak. Kalau ada Google Play Protect seperti ini, izinkan saja. Oke game Guardian dengan nama acak sudah berhasil terpasang. Nah untuk game Guardian yang ini, kalian hapus saja ya teman-teman. Setelah itu klik saja ikon tambah atau ikon plus, lalu tambahkan game Guardian dengan nama acak. Oke klon. Kalau sudah seperti ini, kalian klik saja tombol kembali. Lalu disini kalian hapus saja untuk game Guardian yang SW dan HW. Sisakan saja yang S4 dan H4. Oke. Oke buka lagi dual spasenya. Oke langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya teman-teman ke aplikasi game Guardian. Nah di bagian sini kalian klik OK ya teman-teman. Oke dan OK. Lalu di bagian sini aktifkan saja ya teman-teman untuk menarik di atas aplikasi lain. Lalu klik tombol kembali dan jalankan ulang. Lalu kalian buka lagi game Guardiannya. Di bagian sini ya teman-teman. Kalian bisa langsung klik mulai di bagian pojok kanan bawah. Nah ini game Guardiannya sudah ada ya teman-teman. Sudah mengambang. Oke kita bakalan uji coba untuk mengklik game Guardiannya. Dan berhasil ya teman-teman. Game Guardian sudah bisa membaca di virtual. Oke langsung saja kita bakalan uji cobanya di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya. Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Nah teman ini sudah masuk ya di dalam gamenya. Kita bakalan uji coba untuk mengklik game Guardian. Apakah bisa membaca atau tidak ya teman-teman. Dan berhasil ya teman-teman. Game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Tutorial ini berhasil ya teman-teman. Tanpa root. Oke disini saya akan uji coba ya untuk satu fitur untuk mempercepat dan memperlambat ya teman-teman. Oke kita uji coba apakah berfungsi game Guardian atau tidak ya teman-teman. Oke kita bakalan uji coba ya teman-teman. Klik-klik beberapa detik. Lalu ke bagian kanan itu untuk mempercepat ya teman-teman. Kalau ke bagian kiri itu untuk memperlambat. Oke untuk dipercepat jadi seperti ini ya teman-teman. game-teman game-nya otomatis mempercepat. Oke mantap ya teman-teman. Nah disini saya akan uji coba ya untuk memperlambat. Oke slow-mo ya teman-teman. Slow motion. Aduh kalah lagi. Bentar. Oke uji coba ya untuk memperlambat. Untuk slow motion. Aduh kalau 0,2. Jadi lambat seperti ini ya teman-teman. Geraknya smooth juga. Oke disini bisa buat slow-mo di Mobile Legends. Di Free Fire juga bisa ya teman-teman. Kalau di Free Fire itu Free Fire Max. Nah teman mungkin segini saja ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Just support terus.